Kalau Indonesia bebas korupsi, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, maju, dan jadi negara yang kaya. Kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir setiap hari kasus korupsi diberitakan di media cetak dan elektronik. Mulai dari korupsi yang nilainya jutaan rupiah, hingga korupsi yang nilainya mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Karena begitu hebatnya korupsi di Indonesia, pemerintah sampai harus membentuk sebuah komisi khusus untuk memberantas korupsi, yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebuah pembuatan yang merugikan negara mungkin ya. Akibatnya negara bisa jadi miskin, terus devisanya juga berkurang. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, dalam setahun nilai rupiah hasil korupsi di seluruh Indonesia bisa mencapai 16 triliun. Hampir sama dengan anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan selama setahun. Kalau kaitannya dengan anak-anak, misalnya di pendidikan dan kesehatan, semestinya banyak anggaran yang dipakai untuk mencedaskan anak-anak, atau banyak anggaran yang mestinya dipakai untuk membuat sehat anak-anak, gitu kan. Tapi kemudian anggaran itu hilang, diambil oleh orang yang tidak berhak, gitu. Jika saja uang sebesar 16 triliun itu digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yang bisa diperbaiki demi kemajuan. Jika digunakan untuk biaya pendidikan, banyak anak-anak putus sekolah bisa kembali ke sekolah dengan biaya pendidikan gratis. Dan tidak ada lagi berita tentang adanya sekolah yang roboh dan tidak layak pakai di Indonesia. Di sektor pembangunan yang bebas dari korupsi, tidak ada lagi pembangunan sarana dan prasarana yang berhenti di tengah jalan akibat kekurangan biaya. Kalau Indonesia bebas korupsi, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, maju, dan jadi negara yang kaya. Pendapat Dias adalah harapan banyak orang juga agar korupsi segera hilang. Korupsi bukan hal yang baik dan orang harus dibuat takut berbuat korupsi. Indonesia harus maju tanpa korupsi. Kejabat-kejabat yang menggunakan uang negara untuk dirinya sendiri. Kalau bagi saya sih, keuangan hak negara kalau diambil terbahaya. Orang negara yang miskin tidak memiliki biaya untuk membeli bahan-bahan yang lain. Korupsi itu perilaku pemerintah untuk mengambil uang rakyat dengan cara berbohong. Seperti Soeharto, terus Mulyana, Kusuma, kepala-kepala daerah yang lain. Soeharto, terus siapa sih yang PSS itu, yang minyak tanah? Nggak tahu siapa namanya. Soeharto. Banyak orang bilang sih Pak Soeharto, tapi saya sih nggak tahu, nggak ada buktinya. Kalau yang ngambil uang negara ya, masih dikit-dikit aja itu lebih baik dipenjara seumur hidup. Tapi kalau udah berat itu lebih baik dihukum mati saja. Kalau menurut saya, semua hartanya ini diambil nih, biar keluarganya itu menderita tuh semua kan. Udah gitu udah menderita, dia melarah tuh sama kayak miskin orang-orang miskin yang lain kan. Udah gitu biarin aja dia penjara seumur hidup kalau perlu. Kalau dihukum mati, kasihan juga sih. Udingan di penjara juga, penjara tapi jangan dilolosin gitu. Memberantas, memberantasnya sih susah. Jadi orang kayak gini aja, maling pasti tidak mau laku. KPK harus bertindak lanjut, memberantas korupsi. Sekarang kan udah ada KPK. Tapi nggak tahu, siapa tahu KPK-nya juga belum benar-benar. Mungkin kalau KPK-nya bisa lebih banyak lagi, korupsinya bisa.